Andra Soni resmi purna tugas menjadi ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 usai memimpin rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Provinsi Banten masa jabatan 2024-2029 pada Senin 2 September 2024 Andra Soni pun mengaku telah mengembalikan sejumlah fasilitas yang selama ini digunakannya kepada Sekretariat DPRD Provinsi Banten diantaranya kendaraan dinas dan lainnya Selain telah mengembalikan kendaraan dinas dan fasilitas lainnya Andra juga telah mengemasi barang-barang yang ada di ruang ketua DPRD Provinsi Banten Hal itu dilakukan Andra untuk memastikan ruangan yang akan digunakan oleh ketua DPRD Provinsi Banten selanjutnya sudah siap digunakan nantinya Sementara Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deden Apriandi Hartawan mengatakan Untuk kendaraan dinas yang digunakan oleh pimpinan DPRD Provinsi Banten masa jabatan 2019-2024 telah dikembalikan dan saat ini tengah dikumpulkan Diketahui Andra Soni merupakan caleg terpilih namun mengundurkan diri dari DPRD karena maju pada pemilihan Gubernur Banten 2024 Hendra Hermawan jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan